Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Wa'la akibatun illa bitakwa Wa'la hidayatan illa lilmuntakin wa'l-taqwa Wa'lam Mengabitin atau mengawali Ha' kepada ya kitab Artinya kitab bidayah ini Bidayatul hidayat Wahiratul taqwa Yaitu terang-terangnya ketakwaan Jadi kitab bidayah ini mengarang kitab ini Supaya kita ini lebih taqwa lagi sama Allah Fala akibatun illa bitakwa Tidak ada akibah Akibat Ya maksudnya akibat Akibat itu bahasa Arabnya Akibat Sama Cuma Bahasa Indonesia Ada Ngecesnya Akibat Kalau bahasa Mahasihat Tidak bisa kita lakukan Kalau kita taqwa sama Allah Kata Imam Al-Wazari Sembayangi di Joko Solatnya dijaga Ya Zakatnya dijaga Ngaji Apalagi Banyak ibadah-ibadah ketakwaan kepada Allah Tidak gampang orang itu berbuat mahasihat Paham ya Tidak gampang orang itu berbuat Motelnya taqwa Taqwa itu apa Wattinang Allah Itu aja bahasanya Wattinang Allah Mombati Allah Tuh Tidak ada hidayah Petunjuk dari Allah Illa dilmurtaqin Kecuali Bagi orang-orang yang bertakwa Itu ada Allah Allah Ta'ala ngasih hidayah itu Kepada orang yang bertakwa Ha Sampai dikatakan Allah Ta'ala nurunkan Al-Quran itu Berarti kan Allah Ta'ala ini nurunkan Al-Quran Ya Kepada Nabi Muhammad Supaya Al-Quran itu dibaca dan diamalkan Ya Bagi orang-orang yang bertakwa Bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Alif Lamin Zalikal Kitabu Laribafi Qudan Lil Muttaki Qudan betul juga bagi ini Alif Lamin Wallahu'alam Tidak ada yang tahu dengan makna Alif Lamin Hamim Tidak ada yang tahu Apa maknanya Alif Lamin Allah yang tahu Paham ya Wallahu'alam Bimuradih Ada Ada di situ Hamim Ada Tidak ada yang tahu Wallahu'alam Wallahu'alam Bimuradih Dalikal Kitabu Laribafi Dalikal Kitab Dan itu Kitab Laribafi Kudalil Muttakim Kitab Allah turunkan Dan dibaca Diamalkan Itu Betunjuk bagi orang-orang yang bertakwa Jadi dikatakan oleh Imam Al-Ghazali Walah hidayatan Dan tidak ada Betunjuk Kudalil Muttakim Kecuali bagi orang-orang yang bertakwa Wala Allah Wung lai taqwa Nang Allah ini Sekarang Ya Perhatikan Orang kalau bertakwa Sama Allah ini Tidak kampang berbuat Masih Omongnya dijaga Ya takdim Sama orang tua Ngergani Wung sing lebih tua Ngergani adik yang lebih muda Itu Takwa Ya Solatnya dijaga Solat berjamaahnya dijaga Anaknya juga di Perintahkan Nomor solat Istrinya juga begitu Allah baru 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 ngasih hidayah Jadi hidayah ini Tidak muda Tidak gampang Makanya orang-orang Yahudi ini Kenapa kok Saya tak bikin Hidayah Saya Nyembah Sama patung Sampi yang tak Solat kok Sampi yang punya Inisiatif Punya niatan Untuk ibadah Seperti kita Kita masuk ke masjid Punya niatan Untuk masuk Islam Allah pasti Kasih hidayah Paham ya Jadi ketakwaan itu Tidak mudah Allah berikan Hidayah Tidak Allah Tidak mudah Allah berikan Kecuali bagi orang-orang Yang bertakwa Kepada Allah Buat takwa ibaratun Dan takwa itu Ibarat Satu ibarat Ibarat Ya bahasa Bahasa Indonesia Ibarat Alim tisali Dari banyak-banyaknya Mengerjakan Awim ru'ah Awim ru'ah Dari banyak-banyak Amrullah Banyak-banyaknya Berkarah dari Allah Atau perintah Perintah Allah Jadi takwa itu Satu ibarat Yang selalu Melaksanakan Perintah Allah Itu takwa namanya Allah selalu Solat Kita solat Itu takwa Kata Imam al-Ghazali Allah perintahkan Untuk zakat Kita laksanakan Kita lakukan Untuk mengeluarkan zakat Allah perintahkan Puasa Pulang Ramadan Kita puasa Itu dinamakan Takwa Sama Allah Kalau tidak solat Tidak takwa Puasa Cuma dua hari Tidak takwa Paham ya Paham ya Dan menjauhi Apa yang menjadi Larangan Larangan Allah Itu takwa Paham ya Menjauhi Larangan Allah Kata Allah Kata Allah La takrabu Zina Innahu Kana Fahish Atat Wasa Wasa Asabila Eh Ini zina Berarti Melanggar Aturan Allah Tidak takwa Paham ya Kata Allah Innama Al-Homru Wal-Maisiru Wal-Azlamu Ha Rejusuh Min'amari Saitan Wajutan Ibu Lala Kum Tufleun Sesungguhnya Homer Judi Dan perbuatan Dosa yang lain Itu amalnya Setan Minum Homer Mabuk Itu haram Itu amalnya Setan Bukan amalnya Orang baik Itu amalnya Setan Taruhan Judi Itu amalnya Setan Wajutan Ibu Kata Allah Jauhi Jangan kau dekat Jangan main Jangan minum Kata Allah Masih minum Masih minum Judi Nganduan Dere Nganduan Bebi Islam Saya Islam Kaya Apa Allah Larang Kok Kau Dilakukan Paham ya Jadi harus kita Pikir Kita Takwa Antik Koyoko Takwa Itu Kita Pikir Tuhan Di Taruhan Begini Beratikan Kita ini Jangan coba Coba Meskipun itu Tidak pakai Uang Mendomino Faham Domino Adore Kita ini Sama Allah Tidak Boleh Nyeber Nanzima Kalau kita Nyeber Nanzima Nantinya Nyeber Makanya Kata Baginda Nabi Jangan 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 Main 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 Juti Main Nanti Akhirnya Main Duit Main Domino Ada Uang Nanti Akhirnya Begitu Makanya Kita ini Jangan Jangan Coba Berbuat Yang Mengajak Kita Berbuat Maksyian Jelas ya Kita ini Dilarang oleh Allah Allah Ta'ala Melarang kepada Kita Sebab kita Tidak Boleh Berbuat Maksyian Wajitan Ibu Wajitan Ibu Nawahi Menjauhi Apa yang Menjadi Larangan Larangan Allah Subhanahu Allah Subhanahu Wa Ta'ala Orang Mengadakan Islam Tapi Tidak Takwa Bukan Dinamakan Islam Secara Hakikat Islam Katipi Islam Doirnya Dobatinya Tidak Tidak Dengarkan Kesimpulannya Begini Waw Leng Takwa Itu Ya Tidak Allah Tidak Berbuat Maksyiat Ibadah Itu Tidak Sudah Takwa Sholat Sholat Dijaga Puasanya Dijaga Kemarin Kemarin Yang Geremeikan Sholat Saat Ketingnya Sibur Tidak Sholat Capek Tidak Tidak Jangan Jangan Digiturkan Ibadah Ini Jangan Dibikin Mainan Saya Punya Masalah Saya Mau Tahajud Masalah Selesai Tidak Tahajud Jangan Saya Banyak Utang Saya Mau Surah Dua Istiqah Mampir Utang Lunas Akhirnya Dikasih Lunas Dua Berarti Niatnya Seperti itu Itu Bukan Dinamakan Ketakwaan Sama Allah Saya Mau Nganji Mau Ngan Tenggung Al-Quran Supaya Penyakit Dini Sembuh Dikasih Sembuh Tidak Mau Ngaji Nanti Jangan Begitu Orang Kalau Berbuat Baik Itu Sama Allah Dalam Keadaan Susah Senang Terus Ibat Azam Allah Fihimah Di dalam Keduanya Perkara Perintah Allah Dan Larangan Allah Ada Dua Bagian Kata Imam Al-Ghazali Jadi Bagian Yang Pertama Adalah Perintah Allah Bagian Yang Yang Pertama Adalah Bagian Yaitu Perintah Allah Bagian Yang Kedua Adalah Menjauhi Larangan Jadi Gampang Orang Yang Takwa Itu Apa Laksanakan Berita Allah Menjauhi Larangannya Allah Makanya Dikatakan Di dalam Al-Quran Sampian Denger Siap Surat Jumat Al-Quran Wahai orang-orang yang beriman, taqwalah anda kepada Allah Dengan sebenar-benarnya taqwa Dan janganlah kau mati kecuali membawa iman dan Islam kepada Allah Perintah ketakwaan, apa taqwa, gampang, apa Merintahkan, pelaksanakan perintah Allah Dan menjauhi larangan-larangan Allah Ana asyiru alaika Ana sesungguhnya aku asyiru Itu menunjukkan Aleka kepadamu bijum latin dengan satu jumlah Muhtazaratin yang ringkas Kata Imam Al-Ghazali Aku memberikan petunjuk kepadamu Dengan jumlah yang sangat ringkas Artinya bagaimana Imam Al-Ghazali ini ngarang kitab ini sangat penting buat kita Ya Imam Al-Ghazali ini ringkas kitabnya tipis Tapi luar biasa Ya Atau kitab pelangkak Imam Al-Ghazali Orang-orang dulu ini nyajinya Tepis-tipis 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 Jami'an Semuanya Dan menunjukkan kisman-kismun Satu bagian Salisan yang ketiga Diyusira Supaya dijadikan hadal kitab Ini kitab Jami'an Menjadi kumpulan Mengenian Yang menyungkupi Wallah Ada pun kitab kita yang terhidayah ini Menjadi kumpulannya Tepis-tipis 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 Ada di kitab ini Ya Makanya beliau mengatakan Aku karang kitab Hidayatul Hidayat Ya Supaya Yasirah Sudah menjadikan hadal kitab Ini kitab Jami'an Perkumpulan Dari banyak-banyaknya kitab Yang beliau Al-Qismul Awal Fi To'at Jadi kitab Imam Al-Ghazali Mengatakan Nanti ada dua bagian Kata Imam Al-Ghazali Mengatakan Ya Bagian Yang pertama Ada bagian Yang kedua Jelas ya Jadi Imam Al-Ghazali Mengatakan Keterangan Tentang ketakwaan Jilis ilmu Allah Amin Ya Rabbah Hati-hati Jelas ya Setiap amal Yang kita lakukan Baik maupun buruk Ada Ada hitungannya Ada bukunya Bisau dihadapan Allah Sampai Mau berbuat Amal baik Ada Hitungannya Antum berbuat Masyarakat Ada hitungannya Manusia yang berbuat Baik maupun buruk Tetap ada nilainya Ada hitungannya Ada hisapnya Ya Antumnya Salat Besar Hisapnya Awalu Mayus Yawm Al-Qiyam As Awalu Ya Abun Awat Sabu Abun Yawm Al-Shalat Macet-macet As Salat Pertama yang ditanya Hisap Satu hamba Bisau dihadapan Allah Adalah Salat Ditanyakan Salat Salat Amal Kata Nabi Apabila Salatnya Baik Semua Amalnya Baik Ya Iza Fasadat Fasadat Amal Kuluh Apabila Salatnya Delek Delek Semua Amalnya Kata Babila Nabi Salat Ya Modal Ini Pertama Ini Salat Kita Menjadi Orang Yang Baik Salat Orang Berbuat Buruk Ngerasani Wong Punya Niatan Tolim Sombong Salat Salat Saya Sembayang Gulabi Abay Jenggulabi Salat Yang Pagaimana Jelas Ya Perhatikan Ini Jangan Diremehkan Ini Jangan Jangan Sampian Dengerkan Sampian Ini Perintah Allah Ya Nabi Mengatakan Kalau Kau Berbuat Amal Baik Berupa Solat Solat Akan Mengajak Kebaikan Kepada Hantu Apabila Solat Baik Baik Semua Amal Kita Ya Baik Semua Amal Kita Apa Bipzakat Baik Sodak Baik Tingkah Kita Baik Mulut Baik Pandangannya Baik Pendengarannya Baik Kakinya Diajak Ke Sesuatu Tempat Yang Baik Solat Kata Nabi Muhanna Apabila Solat Tak Dini 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 Hanya Dikatakan Inna Solat Tanha Sesungguhnya Solat Itu Mencegah Dari Perbuatan Gigi Dan Mungkar Perbuatan Tak Baik Solat Tak Gampang Berbuat Baik Faham Ya Jaga Solat Makanya Nabi Nabi Muhammad Hablu Min Allah Wa Hablu Hablu Min Allah Hablu Min Allah Itu Ibadah Sambungan Kita Sama Allah Itu Ibadah Ya Ibadah Seperti Apa Bermacam Macam Ibadah Ya Solat Zakat Puasa Haji Kalau Kita Punya Harta Banyak Kemampuan Rahir Dan Batin Maka Kita Dianjurkan Untuk Berangkat Ibadah Haji Harta Ada Kemampuan Ada Sehat Batannya Ya Kemampuan Tuhir Batin Berangkat Ya Hablu Min Min Nase Sambungan Kita Sama Manusia Bahaya Sama Manusia Tidak Punya Sifat Talim Sama Manusia Tidak Sombong Kepada Manusia Tidak Hasut Sama Manusia Tidak Pesuan Sama Manusia Tidak Ada Niatan Tapi Kalau Kita Ini Tidak Punya Sambungan Sama Allah Ya Tidak Tidak Punya Sambungan Sama Manusia Apa Artinya Hidup Kita Di Atas Bumi Tidak Gunanya Kita Hidup Kenapa Tidak Punya Sambungan Sama Allah Ibadah Ibadah Sama Orang Jahat Apa Tidak Gunanya Kita Hidup Mudah-mudahan Kita Dijaga Dijaga Dari Perbuatan Rosa Mudah-mudahan Kita Amin Anak-anak Kita Yang Ada Di Rumah Yang Ada Di Pasantren Dimanapun Mudah-mudahan Dijadikan Anak Yang Saleh Berkahnya Kita Duduk Di Majlis Ilmu Antum Jangan Khawatir Setiap Duduk Di Majlis Ilmu Doakan Anak Punya Niat Ya Allah Anak Ya Allah Ulamah Mengajakan Bila Orang Itu Punya Orang Tua Punya Anak Yang Saleh Keberuntungan Yang Sangat Besar Dibandingkan Orang Ini Punya Dunya Yang Banyak Dunya Satu Mas Gunung Anak Soleh Pasti Milih Anak Yang Besar Karena Mas Gunung Tidak Ada Manfaat Baginya Tapi Tapi Kalau Ada Yang Soleh Pasti Manfaat Besar Waladun Salihun Yatangulahu Kata Nabi Doakan Anak Imam Shafi'i Ini Ya Punya Apa Namanya Syed Idris Apa Imam Shafi'i Namanya Syed Setiap Duduk Di Majlis Ibu Doakan Namanya Setiap Duduk Di Majlis Ibu Penghajian Majlis Anak Anak Masih Kecil Umur 3 Tahun Umur 2 Tahun Didoakan Sama Sama Adanya Doanya Apa Ini Ya Allah Anak Saya Ya Ya Jadi Kenana Yang Salih Ya Allah Yang Salih Umur 4 Tahun Hafal Al-Quran Imam Shafi'i Umur 4 Tahun Hafal Al-Quran Umur 8 Tahun 12 Tahun Hafal Kitab Karangan Gurunya Namanya Imam Malik Apa Karangan Kitabnya Apa Nama Kitabnya Al-Wakpa 18 Jidit Saat Ini Tebelnya 18 Biji Hafal Imam Shafi'i Berkah Doanya Jadi Jangan Buat Dirantung Doakan Anaknya Di rumah Ya Allah Berkah Doa 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 Lidai Liwaladihi Kadua Nabi Liumatihi Kata Nabi Muhammad Doanya Orang tua Dua Kepada Anaknya Sama Dengan Istijabah Istijabah Mandi Disamakan Doanya Nabi Kepada Umat Doanya Orang tua Dua Kepada Anak Istijabah Sama Dengan Doanya Nabi Kepada Umat Doa Doanya Doanya Orang tua Dua Kepada Anak Sama Dengan Doanya Nabi Kepada Umat Mandi Istijabah Kabul Dikabulkan oleh Allah Subhanahu Alhamdulillah Alhamdulillah Anak Kita Dijadikan Anak Yang Salah Amin Ya Rabbil Amin Amin Ya Rabbil Amin Alhamdulillah Anak Kita Dijadikan Anak Al-Ulamak Al-Ahamilin Ulama Ulama Yang Mengamalkan Ilmunya Anak Anak Yang Sabar Anak Yang Syukur Kepada Allah Anak 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 Yang Baik Anak Anak Yang Suti Bersih Hatinya Tidak Ada Sifat Hasul Sombong Sekalanya Amin Ya Rabbil Al-Alamin Amin Ya Rabbil Al-Alamin Hajat Hajat Kita Mudah Dikabulkan oleh Allah Mudah Kita Dijadikan Orang Tua Yang Baik Yang Bisa Memberikan Toladan Yang Baik Kepada Anak Istri Kita Amin Ya Rabbil Al-Alamin Dan Yang Punya Sakit Keluarga Atau Kita Mudah Mudah Dikasih Panjang Memersih Ya Lima Sirm Mena Lata Dikis Sikr Anak Wa Afin Wa Fu Anak Wa Kul Anak Sikr Anak Ya Lima Sirm Mena Lata Dikis Sikr Anak Wa Afin Wa Fu Anak Wa Kul Anak Sikr Anak Ya Arfi Ya Alima Al-Hal Ileka Wahja Tuh Amal Fahman Alayna Bil' Al-Igabal Wa Kul Anak Wa Asli Hil Al-Bal Ya Lima Sirm Mena Lata Dikis Sikr Anak Wa Afina Wafu Anak Wa Kul Anak Sikr Anak Ya Rabbi Ya Rabbi Arab 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 Fakir Al-Fakir Al-Bab Hata Wakad Bata Asabak Mustadrikan Bahda Maman Ya Alima Sirmina Lata Lata Dikis Sikr Anak Wa Afina Wafu Anak Wa Kul Anak Sikr Ya Washi Al-Jud Juna Al-Khir Al-Khri Al-Khari Wa Al-Qa selamat menikmati 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 selamat menikmati